Ini mahal sekali Ternyata mau milih-milih durian juga harus ngantri Magastreet Banyak yang dateng Boleh yang manisnya jangan pahit Karena hidup saya udah pernah pahit Kalau yang namanya musangkin ya Magastreetnya biasanya Bijinya kecil tapi dagingnya dua bel Dan japan Lepasih ? Baik Baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih saatnya kuluman matang di pohon Ini dengan mas siapa? Saya Lutfi Oh mas Lutfi Mas ini saya dengar-dengar adalah restoran first class untuk makan durian Bener? Iya betul Wah first classnya itu seperti apa bisa kita lihat gak sih tempat-tempatnya? Boleh kita room tour area dulu ya Boleh 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 kemana aja Ini kita ada area tribun Kebetulan ini ruangan ber AC Oke Di sebelah sana boleh langsung Ini apa? Ini apa nih mas? Oh kebetulan ini kita ada spare box juga Fotobox Oh fotobox memang Kebetulan lagi ada maintenance Ini buat kenang-kenangan gitu ya? Iya Bayar gak? Bayar 35 ribu Oh bayar 35 ribu Oke kita masuk ke dalam ya Ayo Oh rame ya Rame my guys tweet Kita ada durian barnya disini Oh ini durian bar Oke Nah disini kita juga ada durian khusus impor kita Oh ini impor ya? Ini kita masuk langsung dari Malaysia Wow harganya lumayan juga my guys tweet Tapi wajar karena ini impor Iya kan? Kita koceknya keluar lebih dikit Tapi harga gak bohong Pasti makanannya rasanya enak banget Hmm Ayo lanjut Ini mahal sekali Oke lanjut Ini tempat apa? Area semi outdoor Semi outdoor Semi outdoor Dan disini kita ada fashion dessert Oh ini dessert ya ya? Dan produk-produk kita juga ada ketan, pincah, surabi Oh jadi kayak jajanan-jajanan gitu ya my guys tweet ya Jadi ada surabi, ketan, apa lagi? Martabak Martabak Mantap Oke lanjut kita kemana lagi? Ini ke area sini Ini apa? Ini ke area outdoor Jadi khusus smoking area Oh ini juga kayak playground ya? Oh playground Di sebulan yang lalu Jadi anak-anak bisa di Wah mantap banget Itu juga Oh ini buat lesehan ya? Kayak di kebun-kebun di taman-taman belakang Begitulah emang di belakang sih tempatnya Di atas kita ada ruangan VIP Oh ruangan VIP Jadi memang ada tempat yang private juga ya? Kalau memang punya meeting-meeting Oh Oke 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 Nah sekarang kalau mau makan kita pertama-tama ngapain? Kalau untuk makanan biasa boleh langsung di table aja Oke Take and order Lihat menu Pesan Oke Kalau untuk durian bisa langsung ke durian bar Kita ada testernya Oke yuk kita langsung sana Yuk Ngantri Mega Street Bukan di Duvan doang ya Kita ngantri ke itu Tempat permainan Ternyata mau milih-milih durian juga harus ngantri Mega Street Banyak yang datang Sabar Aku makan durian aja harus sabar Jadi sekarang saya harus pilih dulu gitu ya? Iya boleh Pilih dulu Mau apa nih yang paling enak tuh apa ya? Yang paling enak kita ada yang best seller itu musangking Musangking? Oke Nah mau coba yang uncur langsung Boleh boleh Yang manisnya jangan pahit Karena hidup saya udah pernah pahit Saya maunya manis-manis mulu sekarang Kalau dapet yang pahit lagi Aduh udah deh ya Udah terlalu malas say Oke ini Ini buahnya musangking Oke Beratnya 1,6 Harganya 1,12 juta Ini lihat ya Mega Street Kayaknya yang besar sama kepala saya itu sama dan harganya 1 juta lebih Tapi harga nggak bohong pasti ya Kalau harga bisa semahal ini pasti Rasanya enak my guys Oke kita coba ya Yuk langsung yuk Buat kalian pecinta durian Aduh kayaknya kalau ngeliat gini pasti langsung ngiler Saya cobain ya Saya cobain ya Coba dulu Oke Ini musangking super Ya Import Wow Pokoknya bener-bener first class First class my guys speak Langsung Saya mau coba Oh ya Di sini ada makanan lain juga ya Ada Kita juga ada Makanan Ada restorannya juga ya Oke saya mau cobain makanannya juga Makasih ya Oke saya tunggu di tempat sana ya Oke my guys speak Namanya si loin stick My guys speak Jadi ternyata ya Ada restorannya juga Makanan di sini Kita coba ya Oke Kita coba my guys speak Tau kan kalau suroin gitu Ada lemak-lemaknya dikit Ini ada kenal-kenalnya lemaknya Hmm Sausnya juga enak banget Hmm Ada kenis-kenisnya juga Juicy banget Empuk banget Dagingnya Kita bisa coba ini sendiri Hmm Enak banget Hmm Oke Oke Saatnya masuk dessert Mega sweet Cuma bayangin ya Kalau ini dessert Itu kan namanya penutup ya Setelah kita makan semuanya Ya kan Dari menu utama Terus kalau dessertnya sebanyak ini Gak mungkin dong Habis sendirian Tapi bisa banyak Bisa rame-ramean ya Setelah keluarga juga mungkin bisa ya My guys speak ya Ini adalah Matapak manis pastinya ya Hmm Keju My guys speak Hmm Hmm Ah 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 Hmm Hmm Delicious My guys speak Terlukan keju Durian Hmm Gak lumayan durian My guys speak Hmm Hmm Rasanya durian banget Hmm Sudah keren Durian Hahaha Durian aja Sudah keren Gue makan Apalagi yang beneran Ini kita cobain Smoothies durian ya Berhubung di matang di pokok Ini adalah Resto First class Dari makan durian Jadi kita agak-agak tema durian semua ya My guys speak ya Oke Jadi gini Ini kayak rasa milkshake Tapi dalamnya durian Ya Jadi memang kental banget Rasa duriannya Dan juga ada susunya Ya pokoknya Ini ada duriannya Sama ada susunya Ya pokoknya Itu masih my guys speak ya Jadi intinya Ini adalah smoothies durian Yang rasa durian Oke Thank you Ihh lucu nih warnanya kayaknya ya Ini adalah cranberry squash Oke squash jam Itu squash jam ya Oke ya kita coba ya Oke makasih Rasanya segar banget Agak asem-asem ya Namanya cranberry Skan ya Tapi Tapi bikin segar Oh enak banget my guys speak Kalau suka asem-asem Ini sangat cocok buat kalian Ya Enak my guys speak Langsung melek Melek hidup kita ya Oke Yeay Disert berikutnya Ini adalah Avogato Jadi ini adalah Espresso ya My guys speak Dicampur nantinya Dengan es krim durian Ini adalah Mother in sini Ya Mother in ini Bikinan beneran dari sini Oke kita coba ya Ini campur nih My guys speak Wuhu Oke kita cobain ya Untuk semuanya Ya Kok menurut Sakit semangatnya Jadi untuk semuanya ya Ini kan durian ya Campur sama Espresso Untuk yang Punya gert Atau asam lambung Atau mungkin Estro Boleh tapi Jangan banyak-banyak Tapi minyak semuanya Jangan banyak-banyak sih Terus Ini masih keras banget Ada manis-manisnya Ada pahit-pahitnya Terus habis itu Ada rasa kopinya Wuhu Pokoknya nano-nano deh Baris Harus cobain sendiri Ini kan enak banget Seger Ada dinginnya juga Bari es krimnya Ini dia Andalan kita hari ini Magas tweet Ini adalah dorian musangking Yang tadi sudah saya cobain Yang rasanya enak banget Oke Oke Depelnya Langsung kita cobain ya Kalau yang namanya musangking Yang magas tweetnya Biasanya Bijinya kecil Tapi dagingnya tuh Wabat Enak banget Buat pecik taduran Harusnya bakasin di mahasis Yang namanya first quest Doriannya pun luar biasa Yeay Akhirnya sudah selesai juga Magas tweet Saya udah nyobain banyak banget Macam-macam ya Makanan yang ada dimatang di pohon Pokoknya Magas tweet harus cobain sendiri Karena disini pokoknya Gak akan kecewa Ya Ditunggu loh Magas tweet Karena lagi banyak promo disini ya Makasih Magas tweet Sudah ikuti my kegiatan hari ini Jangan lupa Saksikan my kegiatan-kegiatan yang lain Dadah bye-bye Muah Saksikan my kegiatan-kegiatan yang lain Terima kasih telah menonton!